Ratusan warga memadati tempat kejadian perkara saat jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan Asnadi alias Caling. Aparat gabungan dari Polres Tangrang Selatan dan Polsek Ciputat sempat kewalahan mensterirkan TKP karena banyaknya warga yang ingin melihat jalannya proses rekonstruksi. Bahkan warga beberapa kali menerobos garis polisi yang telah dipasangi. Dalam rekonstruksi ada empat tersangka dengan tugasnya masing-masing dibawa ke lokasi pembunuhan. Sebanyak 20 adegan diperagakan oleh para pelaku. Kami hari ini di TKP, di dua TKP. Yang pertama adalah TKP di mana para pelaku ngobrol terlebih dahulu, berbincang dulu terlebih dahulu dengan korban, mohon maaf, untuk kemudian dilakukan upaya pemukulan dan terakhir ditusuk oleh salah satu tersangka yaitu inisial B. Dan satu TKP lain di mana para tersangka ini kemudian mengumpulkan alat bukti untuk kemudian dibuang di sebuah kolam yang berada di belakang rumah salah satu tersangka juga atas nama C. Jadi total hari ini kami melakukan rekonstruksi 20 adegan. Total semua 20 adegan. Sementara itu para pelaku digirat dengan pasal 338 KUHP, subsidir pasal 170 dan 351 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Herlana Diwisastra, Kota Tangrang Selatan, melaporkan untuk JTV Network.